Hai perempuan hebat, kembali lagi bersama kita di I am Booster. Tadi apa? I am Booster Mania. Mantap. Nah Bim, gue mau nanya nih sama lo nih. Nah biasanya tuh lo sama anak lo tuh melakukan apa sih? Untuk menciptakan momen-momen spesial. Momen spesial sama anak gue ya? Ya kadang tuh gue tuh, gue kan sebagai vlogger juga ya kan, vlogger Indonesia. Aduh, vlogger bok. Terus? Foto selfie gitu bikin konten sama anak. Ya pokoknya gue tuh influenza lah buat anak gue. Influenza. Eh tapi nih gue punya video mengenai kedekatan anak dengan ayahnya. Nah ini yang ada, dan ini yang disebut dengan hot daddy. Kalau lo mau nggak, karena anak lo jadiin konten kan. Kalau ini dia nggak nih, ini memang bener-bener hot daddy. Jadi kita lihat ya kedekatan anak dengan ayahnya. Yuk sopan hebat. Terima kasih telah menonton! 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 Aku mau jadi anaknya! Tapi selain kita membahas tema hot daddy kali ini, gue juga akan memberikan informasi-informasi yang menarik, unik, dan hot. Ada tuh? Ada! Cuma ada di AM Booster kan? Ada di AM Booster. Info-info menarik itu cuma ada di AM Booster kan? Iya, ada di AM Booster. Yuk kita lihat aja rangkuman dari Flash Booster berikut ini. Kembali di Flash Booster. Kali ini kita akan kasih info seputar gaya rambut yang membuat kamu terlihat kurang menarik. Aloe vera untuk kesehatan rambut sampai dengan desa yang isinya perempuan semua. Hmm, kalian pasti penasaran kan? Ini dia! Yang pertama gaya rambut yang bikin kamu terlihat kurang menarik versi Wallipop. Bagi sebagian wanita, menentukan gaya rambut adalah salah satu hal yang wajib. Terlebih ketika banyaknya jadwal untuk sedang mumpul bareng temen ataupun datang ke acara-acara formal. Gaya rambut yang tepat bisa membuat wanita terlihat cantik. Tetapi, ada beberapa model tatanan rambut yang justru membuat kamu juga terlihat kurang menarik diantaranya. Yang pertama adalah gaya rambut kepang. Yang kedua, gaya kuncir kuda. Yang ketiga, rambut keriting berponi. Yang keempat, popipin. Yang kedua, aloe vera untuk mengatasi rambut kering dan ketombe. Untuk kamu yang sering mengeluh rambut rontok dan banyak ketombe, aloe vera bisa menjadi solusi untuk mengurangi masalah tersebut. Hal siatnya bisa dirasakan baik melalui produk yang sudah banyak dijual di pasaran maupun dari tanamannya itu sendiri. Sifatnya menenangkan dan memiliki banyak kandungan air sehingga mampu menjaga kelembapan dan menjaga rambut tetap sehat dan kuat. Yang ketiga, alasan mengapa membersihkan wajah sangat penting. Masalah wajah kusam dan jerawat pada wajah menjadi hal yang sangat serius bagi banyak orang. Penyebabnya bisa terjadi karena kotoran dan polusi yang dapat menyumbat pori-pori. Pemilihan produk juga harus berhati-hati. Pilih produk yang memang cocok lembut pada kulit wajah kamu dan dapat membersihkan kulit tanpa menyebabkan kerusakan. Yang keempat, terinspirasi dari alam, tas kayu ini dihiasi dengan sulaman. Graf, salah satu studio woodworking yang berbasis di Istanbul, Turki, membuat tas kayu yang terinspirasi dari alam. Cara pembuatan tas kayu ini terbilang unik. Selain asli buatan tangan, bahan-bahan yang digunakan juga alami seperti walnut, oak, dan kayu beach. Beberapa item yang dibuat seperti tas tangan, dompet kayu, sampai dengan tas ransel. Dan yang kelima ada Noiva do Cordério. Desa unik yang sebagian besar diisi oleh perempuan. Sebuah desa unik di negara Brazil ini dihuni sebagian besar oleh perempuan, bahkan hampir semuanya perempuan. Para perempuan di desa ini sangat tangguh dan mandiri. Karena semua pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki, mereka bisa mengerjakannya. Uniknya lagi, mereka bisa dipertemukan oleh anak atau suami mereka seminggu sekali pada saat akhir pekan. Jadi tadi video itu sebenarnya kalau dilihat-lihat, relate juga sih sama hot daddy. Jadi hot daddy, lo juga harus memperhatikan penampilan tuh. Kayak misalnya tadi tuh, gimana cara merawat rambut dengan olio vera. Rambut? Eh apa sih tadi? Rambut aja gue gak ada. Gimana merawat rambut? Gue pikir gue salah. Gue pikir gue salah. Ya udah jenggot, jenggot. Pokoknya gue cuma juga tampang doang lah kalau jadi hot daddy. Ya tampang juga gak bisa lewat juga sih, Bim. Ya fashionable, paling gak fashionable. Oke ya. Membuat acara ini nih, yang di MyTV itu apa point of view? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Pake kacamata, tapi dia ada berambut. Tetap ada rambut. Tapi gue ada yang unik sih dari Viti. Apa? Yang desa tadi tuh. Oh iya. Desa isinya perempuan semua. Perempuan semua. Itu kalau bisa jadi karyawan MyTV dapet tuh. Itu hot daddy gak boleh kesan. Iya kan? Karyawan MyTV kan semua TV pertama perempuan Indonesia kan? Itu cocok tuh. Itu hot daddy gak boleh kesan kan? Hot daddy gak boleh. Ya masa gak boleh? Gak boleh. Itu perempuan semua. Tapi gimana kalau gak ada laki? Ini generasi kan gak ada perkembangan kehidupan. Selanjutnya generasi penerus. Jadi hot daddy dateng. Abis itu pergi. Nah nemenih doang dua daddy tuh. Enak juga tuh desa. Nah perempuan hebat jangan kemana-mana. Karena setelah ini akan ada kiriman foto dari para perempuan hebat di rumah bersama dengan hot daddy nya mereka. Dan masih banyak keseruan lainnya. So stay di IMBusat. So stay di IMBusat.